Halo sahabat youtube Jumpa lagi bersama saya Wahyu Talen Kesempatan kali ini saya ingin membagikan Bagaimana cara Bikin alat cuci sepeda motor Yang dibilang Alat cuci steam Hanya dengan Dinamo seperti ini Dinamo pompa airnya Bagaimana cara merangkai dan cara pemasangannya Karena dengan alat seperti ini Kegunaannya Selain bisa untuk mencuci sepeda motor Bisa juga Untuk keperluan di rumah tangga Seperti untuk menyiram bunga Untuk pertanian Menyemprot hamal segala macam Jadi kebetulan disini ada yang minta Tolong dibikinkan Jadi kebetulan saya sudah ada alatnya Alatnya seperti ini Kalau dibeli Ini di online cukup murah Harganya ini sekitar Rp43.000 saya beli di online Sistemnya sudah otomatis bisa mati sendiri Jadi sahabat-sahabat youtube di luar sana Apabila ingin bikin Merakit alat seperti ini Apabila hasilnya nanti bagus Bisa juga dicari sendiri di online Untuk alatnya seperti ini Nanti soal akinya Akinya bisa menggunakan Aki sepeda motor yang Biasa kita pakai Jadi apabila tegangan akinya habis pun Bisa dipasang ke motor kembali Jadi saat motor hidup Akinya bisa tercas kembali Oke Dan bagaimana cara pemasangannya Langsung saja Yang pertama kebetulan disini Ini ada ember Ember ini gunanya wajah untuk penampung air Kadang ada juga sahabat youtube yang telah melihat video saya yang lama Itu karena saya bikinnya pakai bekas sepit khusus semprotan Jadi banyak yang bertanya Bang kalau semprotan saya bisa gak untuk dirubah Seperti itu Kadang saya balas Bisa Itu Karena sebenarnya Yang dimanfaatkan itu Tabungnya cuma untuk penampung air Kalau untuk khusus semprotan Karena dia mudah untuk dijinjing di punggung Jadi kalau di sitim ember ini bisa kita jinjing Kemana akan kita bawa Oke Jadi Langsung saja saya praktekkan Cara yang pertama kita atur posisi Seperti apa ini nanti Akan Dipasangnya Misalkan disini posisi aki Akan saya garis terlebih dahulu Posisi akinya Karena disini mereng Jadi saya paskan aja di posisi yang ada tulisan ini Jadi biar Kesannya pun Manis atau indah Jadi disini Saya garis Saya gambar akinya seperti ini Gunanya ini nanti dilobangin Sudah itu dibikinkan untuk pengikat akinya Supaya tidak lepas Yang kedua Untuk memasang dinamonya Ini saya Atur disini Saya bikin juga untuk selang masuknya Nah ini selang masuknya Setelah ini dipaskan Ditandain tadi Disini Dibikin tanda lagi Disini nanti dikasih saklar Untuk memati atau menghidupkan Oke Setelah ditandain semua Tinggal kita bikin lubangnya Baut-baut pun juga sudah kita sediakan Jadi Langsung disini Saya akan melubangi Untuk bikin Pengikat akinya Dan untuk memasukkan selangnya Langsung kita bor Yang sudah ditandain tadi Untuk lubang bautnya Jadi apabila Sahabat-sahabat youtube Di luar sana Miliki Yang tabung asli Dari bawaan mesin penyemprot Apalagi tabung tuseng Jadi cukup dimatikan saja Untuk posisi pompa tangannya Jadi selangnya Nanti bisa diatur sendiri Mau lewat atas Lewat bawah Atau lewat samping Jadi disini Langsung kita akan Memastikannya Seperti ini Setelah Dilobangin Selangnya sudah dimasukin Sudah diukur Berapa Batas jarak airnya Nanti Baru tinggal dipotong Saat Sudah dipasang pompa Ini nanti Sekedar untuk Mengasih Megangan Bakinya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sahabat youtube Jadi gunanya dari Beneni Untuk mengikat Akinya Jadi saat kita Jinjing Dia tidak Gerak-gerak Jadi cukup Nempel Di Luarnya Sebenarnya Kalau sahabat-sahabat Youtube Di luar sana Punenya Ide Sendiri Yang lebih rapi Itu juga Lebih bagus Saya Cuma Membagikan Cara Perakitannya Setelah Seperti ini Ini bisa kita Len Atau juga Bisa kita Ikatkan Tabung Tabung ini Saya manfaatkan Tabung bekas Mencet Di Baut Seperti ini Sudah kuat Lalu disini Untuk tempat Kakinya Seperti ini Jadi apabila Dibawak pun Dijinjing Dia juga Tidak akan Lepas Atau tidak Akan jatuh Jadi kalau Jinjing Mastikan Dia lurus Seperti ini Jadi membawa Kemenang Saat akan Nisi air pun Tinggal Diangkat Seperti ini Jadi Sangat Simple Langsung Kita akan Potong Selang Yang Selang Hisapannya Untuk Selang Hisapan Ini Tidak Perlu Dikasih Klem Kabel Walaupun Dia Biasanya Tidak akan Lepas Jadi Seperti ini Selang Hisapannya Lalu Disini Saya Memangfaatkan Untuk Semprotannya Ini Bekas Semprotan Tanaman Yang Sudah Rusak Jadi Sudah Tidak Dipakai Lagi Karena Ini Untuk Memastian Jadi Saya Maka Ini Aja Karena Ini Disini Selang Tidak Masuk Saya Akan Sambung Selang Terlebih Dahulu Pakai Selang Karena Kalau Selang Ini Bisa Melar Supaya Lebih Kuat Ini Kita Kasih Lem Biar Lem Meresap Kedalam Jadi Nanti Tidak Karena Disini Tekanan Apanya Airnya Biasanya Sangat Kuat Lalu Kita Potong Lagi Selang Setelah Dipotong Kita Tancapkan Selang Oke Jadi Seperti Seperti Ini Jadinya Inilah Jadinya Sebenarnya Sangat Simple Sangat Mudah Langsung Disini Akan Saya Pasang Saklarnya Ini Seharusnya Tadi Lebih Kesini Tapi Tidak Apa Langsung Saya Akan Masang Saklar Ini Kebetulan Sudah Ada Saklar Jadi Saklar Nanti Saya Pasang Disini Di Lopang Apabila Ada yang Tanya Kena Air Apakah Tidak Kongslet Kalau Untuk Strom DC Ini Kena Air Aman Lalu Kita Sambung Kabel Ada Juga Mungkin Orang Bikin Kok Tidak Keluar Air Sembur Itu Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Kabel Ini Terbalik Jadi Kabel Ini Jangan Sampai Terbalik Kalau Disini Warna Biru Ini Main Warna Merah Itu Plus Jadi Kalau Terbalik Pun Sebenarnya Dia Juga Bisa Hidup Cuman Putaran Kompanya Ini Jadi Terbalik Akhirnya Tidak Terhisap Jadi Seperti Ini Yang Main Karena Belum Ada Soket Belum Ada Soket Akinya Jadi Saya Langsung In Aja Seperti Ini Yang Yang Min Jadi Karena Disini Saya Pasang Saklar Untuk Yang Plus Ini Masuk Saklar Satu Yang Dari Dinamo Masuk Saklar Setelah Itu Yang Dari Saklar Yang Satu Lagi Masuk Ke Positif Aki Seperti Jadi Disini Mungkin Nanti Kalau Untuk Merapikan Di Luar Sana Bisa Dirapikan Apabila Sudah Merakit Sendiri Bisa Dibikin Serapi Mungkin Jadi Ini Saya Cuma Mencontohkan Kita Tes Hidupkan Mesinnya Itu Ini Bisa Dimatikan Sebelah Tidak Pakai Saklar seperti ini juga enggak masalah langsung dari main plus karena disini sudah ada otomatis jadi kalau saat tidak digunakan dia akan mati sendiri jadi disini supaya lebih amannya untuk kadang tidak dipakai jangka waktu lama jadi bisa dimaksikan langsung kita akan tes, kita akan isi air oke setelah kita isi air langsung kita akan tes nyuci sepeda motor jadi cukup simple bisa di jinjing dibawa kemana-mana jadi alat seperti ini sebenarnya wajib punya untuk di rumah-rumah bisa untuk nyuci motor langsung kita akan tes bagaimana hasil semburannya bagus kalau pakai tangke spray gunnya ini pakai yang asli untuk nyuci steam semburannya pun lumayan kotorannya pun juga langsung jatuh-jatuh semua saya ada di pagi tentu saja saya harus menunjukkan lalas jatuh-jatuh hai 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 oke sahabat top jadi itu tadi cara saya membagikan bagaimana bikin alat cuci steam sepeda motor apabila suka dengan video ini jangan lupa untuk bantu like comment share and subscribe-nya sampai saya jumpa lagi di video-video selanjutnya dadah